Nama Dika, gue bilang gitu Nggak, Kak Clear, ya kan? Clear, gitu kan Yang kepanasan Yang kepanasan si Isa Andika Velasco namanya Ya, kalau panggil-panggil aja Gue bilang gitu, saksinya ada tuh si Inak Gue bilang gitu Karena ngomongin depan si Inak Gue sama si Inak kan satu apartemen, si Andika datang main Terus dia bangga-banggain Gue tuh pernah Gue tuh diundang loh, kawinannya si Arbe Gue tuh dulu pernah deket loh Sama si Arbe, sama si Dede, sama si itu Jadi sebelum sama si Belum sama si Isa tuh, sama gue dulu katanya Bikin statement kayak begitu kan Kayak gue Terus kan, gue sebagai temennya si Isa Gue bilang, nih ya Gue sih nggak masalah Lu percaya sama gue atau nggak Tapi jangan sampai kejadian begini Oh, kenapa gue ngomong gini? Ini ya, gue bukan orangnya lemes gini ya Karena si Isa pernah ditelepon sama Depkoleptor Jadi si Isa itu ditelepon sama Ojol Apakah ini benar ibu Adina Isaziega? Iya betul Saya mencari siapa gitu Namanya bukan Andika Velasco Apa namanya, Abdul Apalah namanya bukan Andika aja Nama aslinya, nama di KTP-nya bukan Andika Apa betul, ibu kenal dengan orang ini? Betul pak Kenapa iya saya mencari itu Ada tunggakan Nah disitulah dia marah Kenapa kau pakai nama-namaku? Katanya dia bilang gitu Kenapa kau pakai jaminan nama aku? Dia bilang gitu Oh, kata gue Gue kan jadi sebagai temennya Sebagai temennya si Isa Gue bilang gini Hati-hati me, gue bilang gitu kan Apa, orang pakai nama Ya, mungkin kan lu lagi trainer atau apa I don't know lah ya Nah, beberapa hari kemudian Itu terjadi si Andika Gue nggak suka orang yang lebay gitu Kalau lu ngomong real Lu harus buktiin Jangan cuma ngomong doang Oh, gue pernah deket sama Arbe Gue pernah deket sama si Dede Apa, gue pernah deket sama si Atta Itu tuh sebenernya punya gue dulu Sebelum direbut sama si Isa Itu statementnya si Dika Ya Jadi pas ngomong gitu Dia marah banget si Isa Kau itu miskin Kau itu gembel Sama kata-katanya gitu juga Jadi Yang dia hina itu si Dika Gitu loh ya Aku mulutnya gini ya Kalau misalnya kalian kasih statement yang benar Gue oke Tapi kalau misalnya Kasih kalian statement yang menyesatkan Dan bisa Apa ya Membuat nama orang jelek Ya, aku harus clear dong Makanya Aku sebagai temennya Isa dan Atta Aku bilang Tak, emang kau benar Apa, pernah sama si Andika Ya, kalau nggak benar Dia harus meng-clearkan statementnya Dia dong si Andika Ya kan Gitu Ini kenapa sih Pada Kakak katanya Aku demi apapun Aku nggak suka sama Atta Sayang Tipe-tipe aku tuh Semua orang aku Dan yang berduit Dan aku orangnya hitungan Kalau misalnya kalian bilang Aku hitungan Banget Banget guys Ya Kalau misalnya aku pergi sama siapa-siapa Aku mending hitung Gue bilang Habis berapa Aku Pernyataannya berapa Aku bayar Gue nggak mau juga Setiap kali keluar Gue harus bayar gitu Nggak mau Jadi take and give gitu Kalau misalnya Lagi Sisa yang bayar Besoknya gue Kan dia sekali keluar Banyakan kan Gue sendiri Masa gue harus bayarin semuanya Kan gue bukan sultan Gue juga kenalan sama dia Gue nggak pernah bilang Gue orang kaya Gue orang biasa aja Ya kamu udah kelihatan Emang nggak suka Aku sukanya Orang yang seumur aku Sama orang yang berduit Guys Aku itu orangnya Apa Materialistik banget Iya Kalau dia bilang Aku hotel Oyo Hotel itu Bener Bener Karena aku Mikir gini Lah cuman numpang tidur aja Mending aku cari yang hotel 200 ribu 300 ribu Itu bener Aku mengiyahkan Karena waktu di Bandung aja Aku kan pengen Apa Baru nyampe Dia tinggal di Hotel apa gitu Gue hotel yang murah Jadi beda hotel guys Itu bener Gue iahkan Karena gue orang Dia save money lah Ngapain gue harus hotel yang mahal Gitu kan Dan gak janjian juga Gue duluan Gue duluan ke Bandung Dia nyamperin ke Bandung Gitu loh Kayak ke laporan Sahrul sama Gibi gimana Oke lanjut kesana ya Transisi Jadi Laporan polisi itu Diterima Diterima aja Pasti Bisa diterima Lanjut gak lanjutnya Terserah Nanti Pastikan harus Apa Pengiriman Laporan Di BAP kan Ditanya dulu Kesaksiannya Bener gak Segala macem Nah habis itu Kan si Gibi gak di Indonesia kan Satu Dan kedua Dia pagi postingnya Lagi di luar negeri juga Jadi hukumnya bukan hukum Indo Ya guys Nanti ditanya Tempat dan kejadiannya dimana Dia lagi di luar negeri Jadi hukumnya bukan hukum Indo Misalnya nih ya Kita Melakukan kejahatan di luar negeri Gak mungkin di hukumnya di Indonesia juga kan Ya gak Ya satu itu Kecuali si Si Gibi lagi di Indonesia Satu itu dan Kedua yang dia posting itu kayak yang Melanggar hukum banget gitu loh Jadi kalau misalnya tanggapan aku Berarti ya laporan Buat dia happy Lanjutin gitu ya Apa Laporannya diterima Gitu kan Nanti ada BAP Buat dia happy aja dulu Ujung-ujungnya pasti mandek Gue jamin itu Ya Kalau si Gibi bisa masuk penjara Nanti gue yang keluarin Gue yang menjamin Ya Ya aku gimana perasaannya Kalau ID-nya diposting orang ID aku Passport aku Alamat aku Udah pernah diposting ya sama Sama Nikita Bukan sama Sama Issa Zega Kalau sama Nikita kan Sekali nonton Jutaan orang Itu udah terjadi sama aku Sayang Rasanya gimana Biasa aja sih Biasa aja sih Awalnya kaget Kok bisa dia punya Itu aku kan Tapi gak aku Ya udahlah Gak ngaruh juga Gak ngaruh juga Jadi sebelum aku Jadi sebelum aku Bermusuhan sama si Issa Aku udah tahan banting Say Sama Nikita Nikita kan lebih barbar Dia emang Dia emang the best Ya Kalau misalnya mau Huruhara Gak usah Gak usah sama si Issa lah Nikita the best Lihat cocok Lagian sekarang mau diposting data pribadi Udah iya bener Kayak aku pernah denger suara Itu suara aslinya dia Dia Cuman lebih Lebih berat aja gitu Enggak itu suara aslinya dia Kayak begitu kok NM lagi nobar Kayak aku Enggak lah Aku kan lagi gak Gak bahas Nikita kan Aku lagi bahas Fitri Eh lagi bahas Issa kan Cocok lah yang nonton 800 Gak harus di screenshot Gak harus di screenshot Screenshot juga Tadi udah seribu Biasa aja Awalnya kenapa Musa nama Issa Tadi aku udah jelasin Gara-gara Bunda Korla Gara-gara Meldy Gara-gara aku Apa Nge-hide Storynya dia Story aku Aku hide ke dia Emang udah balikan Sama NM Enggak Duit lu 200 juta Dibalikin Enggak Gak dipake Dia gak mau Dia gak mau Gak mau Bayar Dia gak mau Apa Gak mau bayar polisi Jadi gak Gak pake duit aku Jadi gitu dulu ya guys Biar topiknya Itu Jadi itu yang terjadi Oke Tembus seribu Bisa tadi udah seribu Sayang Gak masalah juga Yang mau Yang mau nonton Satu Dua Yang penting Nyata Yang nonton 5 ribu orang Kalau misalnya Apa Hoax doang Buat apa Ujung-ujungnya Malu Bisa itu Umur berapa sih 23 23 Mei Atau 24 Mei Gitu guys 1983 Soalnya si Atta Tahun 2000 Bedanya 17 tahun Dia bisa keluar Dari penjara Karena gimana Apa Si Si kepalanya itu Si kepala Jacksonnya Udah di Di mode guys Apa Di Apa Di mode tuh Pangkatnya udah di Karena Kasus sambo juga kan Jadi udah dipindah-pindahin Atasan-atasannya Dan emang udah lagi mau keluar juga sih Setau aku ya Setau aku ya Aku punya gue apa Buat Senek-senek Terlalu mencintai Juno Jumat Ruben Tenteng Tenteng Cocok di bawah itu tanda lahir Bukan Itu tabrakan sayang Tabrakan motor Oh ini ya Kalau misalnya gue suka sama Atta Aduh kemarin-kemarin waktu Waktu si Isa di penjara Kenapa gue gak pepet aja ya kan Udah sama duitnya lagi itu Tinggal gue kasih 50 juta 100 juta Udah dong ke gue ya kan Gampang Ya gak Logika aja deh Bukan tipe aku juga Aku sukanya yang sumuran aku Dan punya duit saya Itu yang penting Ngapain gue Ngurusin berondong Gak ada sejarahnya gue ngurusin berondong Laki gue bedanya 13 tahun sama gue Biayain gue Masa dari janda Terus turun ke bocah Ke berondong Ya kan IG-nya Ya aku beli Dia suruh Dia maksa aku beli Soalnya kalau misalnya Mau beli Gue bisa beli sama Ina Bisa beli sama Fahri Ya mereka punya Jual akun-akun juga Aku jual Tapi kata si Isa Beli aja yang punya aku Ternyata yang nonton dong juga Ini yang nonton gara-gara aku aja Kalau kalian beli akun Terus gak ada Gak ada yang nonton Sama aja bohong Aku beli ini guys Beli hair strainer Apa? Catokan Sama gimbal Oh ini ada gimbal Gimbal buat apa WNI terikat perundangan hukum Indonesia Meskipun di luar negeri sekalipun beda Apabila Iya Oke Tapi kan ini Aduh guys Kasus Kalian Sok ngerti ya Kalian tau gak sih Di negara Konoha itu gimana Apa? Laporan Laporan itu Harus duit say Lu mau menjarain orang Harus Minimal nih ya 100-200 juta Harus keluar Jadi bukan masalah hukumnya Masalah lu Sekuat berapa bayarnya Ini yang komen itu Belum pernah ngelaporin polisi Atau dilaporin polisi kan Coba deh Ngelaporin dulu deh Baru ngomong deh Insya Allah lagi belinya Terlalu Apa? Terlalu pendek Harus dibuka Airponnya males Gue return lagi deh Harus dibuka casingnya Aku gak mau males Kecuali kasus berat Kasus berat apalagi Jangan ngomong kasus berat guys Kasus berat tambah lagi duitnya Karena disorot sama itu kan Disorot sama media kan Kan Isazegi katanya Punya power ya Oka lah Punya power dia aja Di penjara 2 bulan lebih Nih ya Kalau mau tau Yang bantuin dia dulu siapa Itu Kohans loh Kohans yang bantuin dia loh Di apa Di penjara Ya Pakai pengacaranya Kohans Profesor apa gitu Sekarang Kohans Sejahatin sama dia Kata tubang Debbie berantem sama Stasia Bener gak kok Kalau ada Stasianya Gue absin nih Yang berantem itu Bukan Debbie sama Stasia Yang berantem itu Lolita Makanya Lolita Apa Memutar balikan fakta Dia udah gak Udah masuk angin Ya Kalian bisa tanya yang Pengacaranya dulu siapa Sebelum Bu Elsa Kohans Kenapa gak living together Beda stage sayang Beda kota Kohans video Kerokin Sisa deh Kayak paling benar aja Apa yang dia lakukan itu Jadi bad habit guys Kebiasaan yang buruk Ya Kak Kalau NM ngajak damai Terus serang Gak usah damai-damai lah Masing-masing ayah Ngapain nanyain gue kerja-kerja sih Bisa duitnya dari mana Cik kayaknya Banyak banget Banyak yang ngefans guys Ya Kalau aku tau dia Apa Pemasukannya itu dari endorse Itu cucuk Dia sekali endorse itu Ratusan juta Itu bener Karena pas langsung Diteransfer Langsung dia beli emas Itu bener Aku Aku liat langsung Soalnya NBS Scarlett Itu Gua liat Dari mata Gua sendiri Kan gua juga dulu Pernah jadi Endorsan NBS kan Jadi Itu real Nanya kerja Aku kangen Bojopi Aduh Apartemen Sekarang Sewa Sewa kan dia Lagi nunggu rumahnya Katanya Desember Dia Itu Kita juga Gak bisa bilang Dia halu guys Dia ada real-realnya juga Itu Hartanya dia real Iya Itu Ketanggungan Juga tetap aja Ratusan juta Sayang Warisah kenapa Enggak tinggal Dari rumah Katanya kan Aku gak tau Sendang Sendalnya Aku gak tau Agak rumahnya berapa Ngapain kalian Nanya Nanya orang lain Kesini Gak gak nyambung Aku lagi ngomongin Isa Kalian nanyain orang lain Gak nyambung Dia pernah Endors sama Scarlett Tapi malah jahat Dia mah jahat sama semua Sama MS Gue pun jahat Sama Web YC Jahat Sama NBS Juga pernah Ngomongin Pipiriko Sama Siapa Noni Kok bisa ya Kenal Yudi Cok Ya kan Apa Kita Social media Sayang Kaliannya buat Si Atta yang Melaporin Biarin aja Dia merasa happy Buat laporan Biarin aja Kita tantang Yuk Bisa sampe Menjarain Gabby Gue yang Bayar 100 juta Cus Bukas Sotas FB Pasuk Minum Harus minum Obat Alergi Terlalu mencendai Terlalu mencendai Terlalu mencendai Terlalu mencendai Eh Kas Pil Kalungnya Lucu Itu Apa Kupuy 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 Mayam Sehat Selagi Thank you Terlalu mencendai Si Sahrul Kerjanya Apa sih Manager Artis Benar guys Dia Manager Aditya Zoni Terus Apalagi ya Endorse Dia Dia hidupnya Dari Endorse Jadi Makanya Dia berantem Berantem Begini Biar Engagementnya Naik Nanti Dia tinggal Show In Ke Orang Orang Gitu Nih Yang Nonton Berapa Puluh Ribu Orang Gitu Yang Paling Banyak Aku Pernah Lihat Dia Nonton Itu 60 Ribu Orang Kalau Ngesal Lagi Berantem Sama NM Sama LL Pernah Sampai 100 Ribu Gitu Tapi Lalu Nggak Gitu Nggak Banyak Juga Orang Tiap Hari Dia Ngejelikin Orang Terus Dia Meeting 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 Itu Endorsan Duster Sekarang Terus Yang Joko Kamu Gak Takut Amel Kan Isi Polela Kok Polela Juga Manusia Kan Ngapain Kita Takut Sama Penjahat Kita takut itu sama Tuhan Jangan sama penjahat Gak usah ngatur-ngatur gue Gue kalo lagi live Mau satu topik aja dulu Biar gak kemana-mana Lagian Fitri lagi Lagi silent kan Nanti dulu tunggu Tunggu momen Momen yang tepat Gak usah ngatur-ngatur gue Harus bahas yang mana-yang mana Setelah gue Kayak aku gak beli duster Lagian juga bukan duster dia Dia cuma reseller doang Dia kan public-nya public orang kan Mana akun satunya kak Lagi di recovery Kemarin terus seksi-seksi Kayak aku ngomong terus Enggak Emang lagi pengen aja yang gantus-gantus Kak kalo liburan lagi ke Korea aja dulu Nanti ya Bas isa Namanya jisok Aku udah live berapa sih Leper lama sih Udah sejam setengah Udah segitu dulu ya guys Ya Lama-lama juga gue bosin Nenggak-nggak suara sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nenggak-nggak suara terima kasih Disini masih jam 9 Malam Lanjutlah Hagi seru Terima kasih Terima kasih Bye Ha 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 Terima kasih Terima kasih